Pedang asmara jilid 33. Nah nah nah, kelihatan belangnya semua sekarang. Kiranya hanya domba berkedok harimau. Nampaknya saja. Gagah berani, tidak taunya pengecut tulen bermuka tebal. Mau mengeroyok suheng dengan tiga orang? He he he, budak kok, mau kau taruh kemana mukamu itu, nah? Kau taruh di pantat? Kok Taiki marah sekali dan dia sudah mencabut huncui mautnya dan siap menyerang siang buwe? Gadis ini pun tidak takut. Tongkatnya sudah dipalangkan depan dada. Engkau lebih suka melawan aku dan jerih melawan suheng? Tidak apa, aku pun cukup untuk mengebukimu dengan tongkat sampai engkau berkuik-kuik minta ampun, hayo maju siang buwe menantang. Siang buwe, mundur bentak nam tok. Engkau sendiri yang mengatur agar diadakan sayembara, kenapa kini malah engkau hendak menandingi kok Taiki? Tanda petik. Benar, kata Pak Ong sebaiknya empat orang pemuda itu dibiarkan mewakili kita orang tua untuk menentukan siapa yang paling pandai. Aku usulkan agar putra Simo bertanding dulu melawan putra Tung Kiam, baru nanti disusul muridku melawan murid Nam Tok dan selanjutnya ditukar lawan. Jelas Ben Wat Pak Ong dan Nam Tok memang sudah sepakat untuk membiarkan dua pihak yang bersekongkol dengan orang Mongol itu untuk saling serang dulu, agar mereka lebih mudah menentukan sikap. Kalau mereka dulu yang saling serang hal ini hanya akan menguntungkan dua orang datuk yang bersekongkol dengan orang Mongol itu. Akan tetapi Tung Kiam dan Simo juga bukan orang bodoh. Jalan pikiran mereka sama dengan dua orang tokoh datuk besar itu dan mereka pun tidak mau dirugikan kalau anak-anak mereka harus bertanding lebih dulu, berarti melemahkan keadaan sendiri. Kepandaian Putra Kucu Si Hon semua orang sudah tahu, juga Kepandaian Kotaiki Putra Simo semua orang sudah tahu pula hanya Kepandaian dua orang murid Nam Tok dan Pak Ong merupakan orang-orang baru. Maka sudah sepantasnya lah kalau kedua orang murid yang belum kita kenal Kepandaiannya itu saling bertanding lebih dulu agar kita juga dapat melihat sampai di mana tingkat mereka, apakah sudah pantas untuk dipertandingkan dengan putra-putra kami kata Tung Kiam yang cerdik. Simo mengangguk-angguk membenarkan. Kembali siang Bwe yang menolong, biarpun Pak Ong merupakan sekutu ayahnya, akan tetapi ia paling benci kepada Bu Tiong Sin karena pemuda ini dijodohkan dengannya. Maka ia lalu berkata dengan lantangnya. Kembali empat orang datuk besar rebutan bicara seperti empat nenek bawal. Siapa yang bertanding dulu apa sih bedanya? Nanti tidak urung semua kebagian bertanding. Paman Tung Kiam terkenal dengan ilmu pedangnya yang hebat yaitu Tung Hai Leong Kiam, dan ilmu pukulan Tung Hai Mokun yang sukar ditandingi. Akan tetapi Paman Pak Ong juga memiliki suat I Sintu dan L.T. Sintu di samping Kui Ma Sintu Iyana sudah mengguncang dunia persilatan. Kalau sekarang ini Chul Sihan dipertandingkan dulu melawan Bu Tiong Sin tentu akan terjadi pertempuran yang amat menarik hati untuk dikagumi. Akan tetapi, ayahnya segera mencegah. Nam Tok sudah melihat kehebatan ilmu dari San Hang, maka tentu saja setelah kini Kwe San Hang mewakilinya sebagai murid, dia ingin melihat muridnya itu memperoleh sebuah kemenangan dulu untuk membesarkan hatinya. Tidak. Aku tantang putra Simo Kotaiki yang ahli Huncu We Maut itu untuk menandingi muridku, Kwe San Hang. San Hang, ku perintahkan engkau untuk menandingi Kotaiki. Tentu saja San Hang tidak berani membantah. Dia melangkah maju dan memberi hormat kepada gurunya. Baik Su Hu. Teo Chu siap dia tadi sudah menitipkan pedang asmara kepada Siang Bwe, sedangkan yang berada di punggungnya adalah pedang Pek Lui Kiam. Melihat siasat rekannya ini, Pak Ong juga cepat memberi perintah kepada muridnya, Tiong Sin, cepat engkau hadapi putra Tung Kiam. Akan tetapi, baik Tung Kiam maupun Simo sudah merasa khawatir melihat San Hang. Terutama sekali Tung Kiam yang kini baru tahu bahwa dia telah kena diakali Siang Bwe sehingga dia telah mengajarkan ilmu-ilmunya kepada San Hang dan Siang Bwe. Eh, nanti dulu, katanya cepat. Pertandingan harus diadakan satu lawan satu agar kita semua dapat menjadi saksi dan juri untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Sebaiknya murid Nam Tok kini bertanding lawan putra Simo, baru tepat. Kok Taiki atau Kok Kong Chu adalah seorang pemuda yang kejam luar biasa, akan tetapi juga lihai, cerdik dan sombongnya setengah mati. Dia memandang rendah Kwe San Hang yang dianggapnya serbat canggung itu. Dia merasa bahwa dua buah ilmunya, yaitu tangan kosong Ang Si Chiang dan Hun Cuei mautnya merupakan ilmu pilihan yang sukar dicari lawannya, maka kini dia hendak mempergunakan keduanya. Ini merupakan adu ilmu, bukan perkelahian saling bunuh. Bagaimana kalau kita menggunakan ilmu tangan kosong lebih dulu agar dapat dilihat dengan jelas siapa yang lebih lihai kaki tangannya tanpa bantuan senjata tajam? Kata Kok Kong Chu dengan sikap yang jumawa sekali dia memang tampan dan halus, juga gagah, Maka ketika bicara dia nampak anggun, pakaiannya indah, topi bulunya berkibar, sabuk emasnya mengkilat. Siang Bwe mendekati San Hang DNN berbisik dengan suara lirih sekali sehingga hanya terdengar oleh pemuda itu. Kau ingat? Ang Si Chiang dapat kau lawan dengan Nitsin Chi, bisikan itu diterima oleh San Hang dengan anggukan kepala. Memang dia pernah diberi pelajaran Nitsin Chi, totokan satu jari sakti, oleh Pak Ong untuk memecahkan kehebatan Ang Si Chiang dari Si Mo. Selain itu, juga San Hang telah mempelajari ilmu pukulan tangan kosong Hek In Pei San dari Nam Tok melalui Siang Bwe. Apalagi dia pun sudah digembleng dengan ilmu yang hebat, yaitu ilmu Sin Kang perisai diri dari Loko Ai dan tubuhnya juga amat kuat, Sin Kangnya menjadi luar biasa setelah dia makan jamur emas. Kok Kong Chu yang angkuh dan selalu memandang rendah orang lain itu telah menanggalkan jubah luarnya yang indah, dilipatnya jubah itu dengan hati-hati dan dia lemparkan kepada Kok Ai Tu Heng Tei, yaitu si kembar Gu yang sudah hadir pula di situ. Dua orang kembar ini merupakan murid dan pembantu-pembantu setia dari Si Mo dan tingkat kepandaian mereka pun sudah tinggi, tidak banyak selisihnya dibandingkan Kok Kong Chu sendiri. Namun, Kok Kong Chu menganggap mereka itu orang bawahan dan pembantu, bukan para Su Hengnya. Kwe San Hang, aku mendengar engkau adalah seorang pemuda gunung, pemuda petani yang dusun dan kampungan. Akan tetapi sekarang mendapat bintang terang, bisa diterima sebagai murid Paman Nam Tok. Sungguh baik sekali nasibmu. Sayang, nasibmu hanya sampai di sini saja karena sekarang engkau akan habis di tanganku. Hahaha Kok Kong Chu tertawa sini sambil memandang dengan sinar matu mengejek sekali. San Hang adalah seorang pemuda jujur yang polos dan karenanya nampak seperti bodoh, tidak pandai bicara dan mendengar ucapan itu dia hanya mengangguk dan berkata polos, memang aku seorang pemuda dusun, dari dusun Polim Chun di kaki pegunungan Tian San. Apa salahnya dengan aku? Jawaban ini membuat Nam Tok menarik napas panjang. Sungguh murid yang tidak pandai mengangkat nama besar gurunya. Akan tetapi siang Bwe menjadi merah mukanya dan ia cepat berkata dengan mata melotot memandang Kok Kong Chu. Benar, apa salahnya kalau Su Heng Kwe San Hang berasal dari dusun? Apa engkau ini orang Syikot merasa sebagai seorang bangsawan asli dari kota besar? Dari mana sih asal nenek moyangmu? Dari barat, dari daerah bangsa biadab, di bukit pekcoasan tempatular, pekcoasan berarti bukit tular putih. Karena orang tuamu kaya raya, maka engkau berlagak sebagai bangsawan kota yang hebat. Aduh, hanya gayanya saja, tapi kosong tidak ada isinya. Lihat saja mukamu itu di bayangan air, namanya saja pakai kongcu, cuan muda, akan tetapi mukamu pucat kurang darah, seperti orang berpenyakitan, pesolek seperti seorang bangci, sama sekali tidak jantan, sama sekali tidak gagah. Dan engkau masih berani menghina Su Heng Kwe San Hang? Sungguh tolol, kaulah yang akan bertekuk lutut di depan Su Heng, tahu. Semua orang terbelalak mendengar ucapan yang nadanya demikian keras menghina, bahkan Nam Tok sendiri merasa tidak enak karena dia anggap puterinya keterlaluan. Kok kongcu sendiri sampai pucat mukanya saking marah dan wajah Simo menjadi kemerahan dan dia menganggap puteranya mencari gara-gara saja. Taiki, perlu apa banyak cakap lagi? Hayo hajar murid Nam Tok itu. Kalau engkau tidak becus mengalahkannya, engkau tidak pantas menjadi putera si Tian Mo Ong Kok Bong Ek. Diam-diam kok kongcu terkejut dan dia tahu bahwa sekali ini ayahnya marah sekali. Akan tetapi dia pun tidak khawatir. Andai kata Kwe San Hang memang tangguh sekali, disitu masih ada dua orang pembantunya, Kok Aitu Heng Tegu Kiat dan Guliat, masih ada ayahnya, masih ada sekutu ayahnya yaitu Tung Kiam dengan puteranya Cu Sihan, dan terutama sekali masih ada seratus lebih pasukan Mongol yang siap dengan senjata panah mereka. Pasukan itu adalah barisan panah yang lihai. Takut apa lagi? Maka, dengan gagah dia pun melangkah ke depan, menghadapi San Hang dengan senyum mengejek. Nah, petani busuk, bersiaplah untuk roboh di tanganku. Lihat serangan kok kongcu membentak untuk memamerkan bahwa dia cukup gagah untuk memberi peringatan dulu sebelum menyerang. Serangannya memang hebat. Dia adalah putera Simo yang sudah mewarisi ilmu kepandayan ayahnya, maka begitu menyerang, tangannya yang kanan meluncur seperti seekor ular mencengkeram ke arah muka lawan sedangkan tangan kirinya menyambar ke arah pusar. Itulah suatu jurus ilmu Pek Choa Sin Kun yang amat hebat dari Simo. Namun Kwe San Hang sekarang sama sekali tidak boleh disamakan dengan Kwe San Hang beberapa tahun yang lalu. Semenjak bergaul dengan Siang Bwe, selain pemuda ini dapat dicurikan ilmu-ilmu aneh dari para datuk, juga gadis yang mencintanya itu memaksanya berlatih hampir setiap saat. Bahkan yang terakhir, dengan kepandainya memikat hati, Siang Bwe berhasil membuat dua orang sakti, yaitu Lokai dan Nenek Choa. Eng Chun berkenan menurunkan ilmu simpanan mereka berdua kepada San Hang dan Siang Bwe. Kini San Hang telah menjadi seorang pemuda yang sikapnya amat tenang, namun penuh kewaspadaan dan ilmu-ilmu yang telah dipelajari dan dilatihnya setiap saat itu telah mendarah daging dengan dirinya. Inilah keuntungannya. Kalau dia mengandalkan kecepatan otak, agaknya dia tidak akan mampu menandingi Kok Kong Cu yang cerdik. Akan tetapi karena ilmu-ilmu itu sudah mendarah daging, sudah menyatu dengan semua syaraf di tubuhnya, maka gerakannya otomatis dan tidak melalui ingatan lagi sehingga tentu saja jauh lebih cepat daripada kalau dibandingkan dengan ilmu yang dilakukan melalui ingatan. Gerakannya merupakan gerakan reaksi tubuh dan refleks. Menghadapi serangan cengkeraman ke arah muka dan pusar, San Hang sama sekali tidak menjadi gugup. Dia sudah memiliki penglihatan yang cukup waspada dan dia tahu bahwa dua serangan itu walaupun nampaknya ganas, akan tetapi hanya merupakan gertakan atau pancingan belaka agar mengendurkan atau mengalihkan perhatiannya akan ancaman berikutnya yang lebih hebat. Oleh karena itu, dia hanya miringkan tubuh dan melangkah mundur selangkah untuk menghindarkan dua cengkeraman itu sambil menanti kelanjutan serangan itu dan dia tahu pasti datang dengan cepat. Dan dugaannya memang tepat sekali. Dengan bentakan melengking, kedua kaki Kok Kong Cu menyambar bergantian dengan tendangan maut ke arah bawah pusar dan ke arah lambungnya. Ini pun merupakan gempuran yang mengejutkan saja dan dapat ditangkis oleh kedua lengan San Hang yang tetap waspada. Inti serangan yang dinanti-nantinya kini tiba, yaitu pukulan Ang Si Chiang dengan kedua tangan Kok Kong Cu. Kedua telapak tangan itu berubah kemerahan dan ada hawa panas menyambar dasyat ke arah leher dan dada San Hang ketika Kok Kong Cu mempergunakan Ang Si Chiang sebagai serangan inti ke arah tubuh lawan. Menghadapi serangan inti ini, San Hang tidak mau memperlihatkan kelemahan atau rasa jerihnya. Secara otomatis kedua tangannya bergerak dan secara otomatis pula tangannya sudah dilindungi dengan sin keng perisai diri yang telah dipelajarinya dari loko ai. Tubuh Kok Kong Cu terhuyung akan tetapi dia tersenyum karena mengira bahwa tentu kedua lengan San Hang kini keracunan oleh Ang Si Klang. Akan tetapi ketika dia melihat pemuda itu berdiri tegak, dan kedua tangannya sama sekali tidak memperlihatkan keracunan dan tidak ada warna merah, barulah diterkejut bukan main. Kembali dia menerjang dan kini dia mengirim pukulan Ang Si Chiang secara bertubi-tubi. Ang Si Chiang bukan saja merupakan pukulan yang mengandung hawa racun pasir merah akan tetapi juga gerakannya seperti dua ekor ular yang amat lincah dan cepat. Sejenak San Hang seperti terdesak karena dia harus mengelak dan menangkis sambil mundur. Namun, gerakan otomatisnya ketika dia berlatih dengan Siang Bwe segera keluar dan kini tiba-tiba kedua tangannya mengeluarkan telunjuk dan kedua telunjuk itu yang menyambar telapak tangan merah dari Kok Kong Cu. Tuk! Tuk! Kok Kong Cu berseru kaget dan meloncat ke belakang, kedua tangan terasa nyeri. It Sin Chi teriak Simo marah. Hei, ii, tua bangka Pak Ong, kiranya engkau bersekongkol dan membantu mengajarkan ilmu kepada murid Nam Tok, ya? Hahaha, Simo. Siapa yang bersekongkol dan siapa yang tidak akan dapat diketahui nanti. Aku tidak pernah terikat janji dengan siapapun, maka bagiku mengajarkan ilmu kepada siapapun tidak perlu minta izin siapapun. Kalau It Sin Chi sudah mampu membuyarkan Ang Si Chiang, itu bukan salahku, hehehe. Si Tian Moong marah dan mendongkol bukan main, akan tetapi tentu saja dia tidak dapat berbuat sesuatu. Memang sebagai empat orang datuk besar, mereka itu tidak berada di bawah pengaruh siapapun dan apapun yang mereka lakukan, tak seorang pun di dunia ini boleh mencampuri. Sementara itu, Kok Kong Chu sudah dapat menenangkan dirinya. Walaupun tusukan jari It Sin Chiang mengenai kedua telapak tangannya tadi membuyarkan kekuatan Ang Si Chiang dan mendatangkan rasa nyeri, namun tidak melukainya. Memang dapat dikata bahwa Ang Si Chiang menjadi lumpuh dan hilang daya gunanya menghadapi totokan satu jari tangan itu, maka dengan marah dia pun kini sudah mencabut senjatanya yang istimewa, yaitu Hun Chui mautnya. Hun Chui itu panjang seperti sebatang pedang atau suling, terbuat dari baja pilihan yang diselaput emas sehingga nampaknya mewah dan mahal. Ada lubang-lubang rahasa di situ, bukan hanya lubang untuk menyimpan tembakau, akan tetapi juga lubang-lubang untuk menghembuskan asap dan lubang rahasia untuk menyerang lawan dengan asap beracun. Semua ini masih ditambah keampuhan Hun Chui, pipa tembakau, itu sendiri yang dapat dipergunakan untuk menotok jalan darah atau memukul pecah kepala orang atau meremukan tulang orang. Petani busuk makan nih Hun Chui mautku kini kokong cu menghardik dan tidak seperti tadi, kini dengan curangnya, tanpa menanti lawan siap mengeluarkan senjata, tangannya bergerak dan Hun Chui itu sudah berubah menjadi sinar remas menyambar dasyat ke arah kepala San Hong. Terdengar suara berdesing nyaring didahului kepulan asap kehijauan yang menyambar ke arah muka San Hong sebelum Hun Chui itu sendiri menghantam kepala. Namun, biar dia jujur dan sama sekali tidak pernah mau menggunakan kecurangan, San Hong sudah dapat jejalan banyak peringatan dari Siang Bwe sehingga dia cukup berhati-hati untuk menjaga diri, juga dia memiliki bawaan yang amat tenang. Ketenangannya inilah yang mendatangkan ketabahan yang luar biasa, juga kewaspadaan sehingga menghadapi ancaman apapun dia selalu dapat bersikap tenang dan tidak menjadi gugup. Melihat menyambarnya sinar remas didahului kepulan asap dibarengi suara yang mendesing itu, dia tahu bahwa lawan menggunakan senjata yang amat ampuh dan berbahaya, akan tetapi yang lebih berbahaya adalah kepulan asap itu. Oleh karena itu, San Hong sudah menahan napas lalu sambil melempar tubuh ke samping untuk mengelak, mulutnya meniup dengan pengorahan Sin Keng ke arah asap yang mengepul itu, sedangkan tangan kanannya, dilindungi Sin Keng perisai diri, sudah diputar ke kanan dalam usahanya menangkap atau menangkis ujung Hun Chui Maut. Kini Kok Kong Chui yang kaget karena asap beracun itu tiba-tiba membalik ke arah mukanya sendiri, tertiup angin yang kuat. Dan ketika ujung Hun Chui-nya akan ditangkis, dia sudah menarik dengan gerakan pergelangan tangannya, Hun Chui-nya tidak jadi menghantam kepala melainkan menotok dengan tusukan ke arah leher San Hong. Hebat bukan main gerakan ini selain cepat juga tidak tersangka-sangka. Namun, San Hong juga sudah melihat perubahan gerakan yang amat berbahaya ini, maka kedua kakinya membuat gerakan langkah mundur dua kali sehingga tusukan ke arah lehernya itu pun luput dan di lain saat. Begitu tangan kanannya meraba bagian punggungnya, nampak sinar terang berkilat seperti ada halilintar menyambar dan tangan kanannya sudah mencabut pek, Lui Kiam, pedang kilat, pemberian seorang di antara lima orang burunya, yaitu Lui Kong Kiam Sian. Pedang ini merupakan pusaka yang amat empuh, terbuat dari baja yang mengeluarkan sinar seperti kilat dan biarpun tidak memiliki pengaruh ajaib seperti pedang asmara, namun merupakan senjata ampuh yang kuat sekali. Sing terang 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 Nampak bunga api menyilaukan matuk ketika Hun Chui maut itu yang dipergunakan oleh Kok Kong Chu menyerang bertubi-tubi ditahan dan ditangkis oleh pedang pek, Lui Kiam. Kembali Kok Kong Chu terkejut karena dia merasa betapa tangan yang memegang Hun Chui menjadi panas, tergetar dan iri, tanda bahwa lawannya memiliki tenaga yang amat kuat, lebih kuat daripada tenaganya sendiri. Dan San Hang juga tidak mau bersikap mengalah. Begitu serangkaian serangan Hun Chui itu dapat dia gagalkan dengan tangkisan pedangnya dia pun kini membalas serangan lawan dengan pek, Lui Kiam, dan karena dia maklum bahwa tingkat ilmu kepandayan lawan ini amat tinggi, Maka dia pun tidak segan-segan lagi dan langsung saja dia memainkan pedangnya dengan ilmu pedang Tung Hai Liyong Kiam yang digabung dengan ilmu pedang pek, Lui Kiam, bahkan dia pun memasukkan unsur-unsur gerakan dari Swatsin Tu, Golok Sakti Salju, yang pernah dipelajarinya dari Pak Ong. Karena ilmu pedang pek, Lui Kiam dia pelajari dari seorang gurunya, seorang di antara. Tian San Ngao Sian dan dia sudah menerima petunjuk-petunjuk sakti dari Lok Hai yang menjadi supek dari mereka, Maka kini ilmu pedang pek, Lui Kiam itu sendiri saja sudah tidak kalah tingkatnya dibandingkan ilmu pedang dari Tung Kiam atau ilmu Golok dari Pak Ong. Melihat gerakan pedang pek, Lui Kiam yang menyambar-nyambar, lenyap bentuk pedangnya berubah menjadi gulungan sinar seperti halilintar, Bukan hanya mengeluarkan desingan yang melengking akan tetapi juga bahkan kadang mengeluarkan bunyi seperti ledakan petir, Tentu saja semua orang terkejut bukan main. Yang paling kaget adalah Kok Kong Chu. Dia merasa seperti dikeroyok oleh banyak orang dengan bermacam ilmu pedang. Membuat dia bingung dan memutar huncwe mautnya sambil berloncatan terus ke sana-sini dan terdesak mundur terus. Wah-wah-wah, apa ini terdengar si Mo berseru? Murid siapakah dia ini? Apakah Tung Kiam dan Pak Ong juga mengajarnya ilmu senjata? Hei, Nam Tok, muridmu ini tidak asli, engkau licik. Nam Tok mendengus saja, akan tetapi siang buwe yang merasa gembira itu mewakili ayahnya berseru, Paman Simo, engkau ini kenapa jadi nenek boel sih? Kalau anakmu tidak becus dan tidak menang, tidak perlu kau ribut. Kalah menang sudah sepantasnya, dan giliranmu nantilah. Jangan banyak kesusah, nanti gendutmu hilang dan engkau menjadi kurus. Simo cemberut. Kalau bukan siang buwe yang bicara seperti itu, tentu sekali menggerakan tubuh dia sudah membunuh pembicaranya. Namun, pertandingan antara puteranya dan San Hang terlalu menegangkan sehingga kembali dia mengikuti dua orang muda itu dengan seksama. Juga dengan hati yang merasa kecut kini puteranya sungguh terdesak hebat oleh pedang kilat itu. Pertandingan itu memang hebat bukan main. Untung bahwa San Hang bertemu dan bergaul dengan siang buwe sehingga dia memperoleh kemajuan yang luar biasa. Andai kata tidak demikian, andai kata dia hanya mewarisi ilmu-ilmu dari kelima orang gurunya, yaitu Tian San Gao Xian jangan harap dia akan mampu menandingi Kok Kong Chu. Dia kalah pengalaman, kalah jerdik dan kalah siasat. Akan tetapi setelah San Hang dalam keadaannya yang sekarang, menerima gemblengan di bawah dorongan dan siasat siang buwe yang mengakali para datuk untuk mewariskan ilmu-ilmunya kepada pemuda yang dikasihnya itu, maka keadaan San Hang kini bagaikan sebongkah batu karang besar yang teramat kokoh kuat, tidak goyah oleh hantaman gelombang samudera tidak keruntuh oleh tiupan badai. San Hang menjadi kuat dan sukar dikalahkan, dan sungguhpun dia masih kekurangan sifat ganas dalam penyerangannya, namun setiap kali dia membalas, maka gerakan balasannya itu mengandung kekuatan yang amat hebat. Ini berkat sinikang perisai diri yang telah dilatihnya dengan tekun. Pertandingan itu sudah berlangsung 50 jurus dan kini Kok Kong Chu sudah nampak berubah sama sekali. Lenyaplah kecongkakannya. Lenyap sikap sombongnya dan bahkan ketampanannya berkurang banyak. Mukanya yang biasanya halus tampan itu kini berkerut-kerut penuh keringat dan agak pucat, matanya yang biasanya tabah dan mengejek kini nampak takut. Rambutnya yang biasanya halus licin kini awut-awutan, dan gerakannya yang biasanya tenang itu kini kacau balau. Terutama sekali sepasang matanya membayangkan bahwa dia mulai takut sekali. Betapa tidak, setiap kali Hun Chuenya bertemu. Pedang, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terguncang dan roboh. Semua orang tahu belaka bahwa dalam waktu singkat saja Kok Kong Chu yang angkuh itu tentu akan roboh, kalau bukan roboh karena serangan pedang lawan, mungkin roboh karena kehabisan tenaga. Si Mo maklum akan hal ini. Dia belum ingin melihat puteranya tewas atau celaka, maka sekali dia melompat dia telah berhasil mencengkeram baju punggung Kok Kong Chu dan membawanya keluar dari arna pertandingan, lalu mendorong puteranya itu sehingga jatuh berlutut. Huh, anak tidak ada gunanya bentaknya marah dan Kok Kong Chu tidak menjawab, melainkan duduk bersilah dan memejamkan mata, mengatur pernafasan agar jangan sampai dia menderita luka dalam yang parah. Di ujung bibirnya nampak darah, tanda bahwa dia telah mengeluarkan tenaga lebih daripada ukuran ketika bertahan tadi. Sementara itu Siang Bwe dengan gerang menghampiri San Hang yang masih nampak segar hanya dahinya saja berkeringat sedikit. Tanpa sungkan atau malu Siang Bwe mengeluarkan sapu tangan harum dari balik baju dadanya dan menghapus sedikit keringat dari dahi San Hang secara demonstratif sekali, tanpa mempedulikan pandangan semua orang, bahkan juga tidak peduli betapa ayahnya mengerutkan alis memandang perbuatan puterinya itu. Malah ia lalu menoleh kepada ayahnya. Lihat, ayah. Bukankah ayah bangga mempunyai murid seperti Su Heng Kwe Kaisan Hong? Kalau dia mau, dalam waktu lebih pendek lagi, tadi dia sudah mampu membuat bocah si ko itu tak mampu hidup lagi. Terdengar suara keras dan kini kaitu Heng T, Gu Kiat dan Gu Liat si kembar yang menjadi murid dan pembantu Simo sudah berlompatan ke depan. Di tangan mereka telah nampak sepasang bolok dan mereka itu marah ekali. Dua orang kembar yang usianya 40 tahun lebih itu, marah sekali karena tadi putra guru mereka telah dikalahkan, juga menerima penghinaan hebat dari putri Nam Tok. Kami ko itu Heng T siap mengorbankan nyawa untuk membela nama dan kehormatan guru dan majikan kami yang kami muliakan kata Gu Kiat dengan marah sekali. Kami, menantang murid Nam Tok. San Hong sudah menoleh ke arah mereka akan tetapi siang Bwe yang cerdik itu segera meloncat ke depan mereka, sejenak matanya yang jeli dan indah itu mengamati mereka seolah-olah mereka itu adalah dua ekor binatang yang menjijikan baginya. Aduh aduh, inikah ko itu Heng T yang mengaku murid dan anjing penjaga dari Paman Semo, yang menganggap diri gagah perkasa akan tetapi sebenarnya hanya merupakan pengecut-pengecut hina tak bermalu ini. Kalian berdua, menantang Suhengku? Katakan saja kalian mau mengeroyok dan ingin menang dengan keroyokan? Kenapa mesti bicara memutar-mutar dan tidak terus terang saja? Katakan kalian tidak berani meju satu lawan satu, inginnya hanya main keroyokan sesuai dengan watak kalian yang licik. Bukankah begitu? Dua orang itu marah bukan main. Kalau menurutkan hati mereka, ingin mereka sekali terjang membunuh gadis itu. Akan tetapi mereka tahu, gadis itu adalah putri Tunggal Nam Tok. Maka, Guliad, orang kedua yang lebih tenang pada kakaknya berkata, Nona Ang, bukan maksud kami hendak mengeroyok. Kalau ayahmu mempunyai dua orang murid atau wakil, boleh saja maju bersama agar dua lawan dua yang kau tahu bahwa kami dilahirkan kembar dan hanya dapat bertanding kalau berbareng. Bagus. Katakan saja kalian menantang Suheng dan aku, tidak perlu bicara pelintat-pelintut. Memang kalian pikir akan mampu mengalahkan Suheng dan aku? Huh, aku sendiri saja sudah cukup untuk melelahkan kalian. Akan tetapi aku jijik kalau harus maju sendiri dan tidak akan tahan bau keringat kalian. Mari, Suheng, kita hajar pemegang golok pemotong babi itu kata Siang Buwe dengan sikap mengejek sambil memelangkan tongkat di depan dadanya. Kok itu Hengte bukanlah orang bodoh atau unikat. Mereka cukup maklum bahwa ilmu kepandayan Sanhang yang telah mengalahkan Kongcu mereka itu amat liai, juga mereka tahu siapa Nona Ang Siang Buwe. Akan tetapi mereka tidak mungkin diam saja melihat kekalahan Kok Kongcu dan mereka harus membuktikan kesetiaan mereka terhadap Simo. Maka, kini mereka maju berdua dan sudah mencabut golok mereka. Melihat yang maju hanyalah murid-murid Nam Tok yang menandingi murid Simo, hati Pak Ong merasa tidak enak. Dia sendiri mempunyai dua orang wakil yaitu puterinya sendiri dan muridnya Tiong Sin. Maka, dia pun segera berkata dengan suara lantang. Pertandingan antara wakil Nam Tok dan wakil Simo sudah berlangsung yang masih belum bertanding adalah wakilku dan wakil Tung Kiam. Tiong Sin atau Engkau Kuilan, kalian wakili aku untuk melawan wakil dari Tung Kiam. Sengaja Pak Ong tidak menyuruh puterinya saja maupun muridnya saja. Dia tahu bahwa dalam hal mewarisi ilmu kepandainya, tentu saja puterinya lebih mahir karena lebih lama akan tetapi muridnya, Tiong Sin, dapat menutup kekurangannya dari kuilan karena dia memiliki pedang asmara, sebatang pedang yang ampuh sekali. Tentu saja sebagai seorang pria, Tiong Sin juga tidak menghendaki sumoinya yang maju. Dia tidak takut melawan putera Tung Kiam yang bernama Cu Si Han yang sombong itu. Dia mendengar bahwa Tung Kiam merupakan satu di antara empat datuk besar yang paling ahli bermain pedang, maka julukannya juga Tung Kiam, Pedang Timur. Akan tetapi dia sendiri adalah seorang ahli pedang. Bukan saja dia pernah mempelajari ilmu pedang Yiliu Jutai, yaitu Tai E An Kiam Sud, akan tetapi juga dia telah memperdalam ilmunya dari gurunya, yaitu Pak Ong dengan ilmu golok istimewa yang disebut Suat Im Sintu, yaitu semacam ilmu golok yang amat hebat. Dan menurut petunjuk gurunya, dia telah mampu mengawinkan ilmu pedangnya dengan ilmu golok itu, apalagi ada pedang asmara di tangannya, sebatang pedang yang amat ampuh dan yang menjadi kebanggaan dan andalannya. Akhirnya dia merasa girang bahwa atas usul siangibwe, untuk sementara pedang yang tadinya sudah ditukar dengan tongkat naga oleh calon mertuanya, yaitu Nam Tok, kini dikembalikan kepadanya. Dan tidak tahu apakah dia akan berani menghadapi Jusihon kalau dia harus mempergunakan tongkat naga yang berat itu sebagai senjatanya. Kini dia meloncat ke depan mendahului semuanya dan dia sudah menghadapi Jusihon dengan sikap menantang. Akubu Tiong Sin siap mewakili suhu Pak Ong untuk menghadapi wakil di Tung Kiam tantangnya. Jusihon bangkit dan sekali tangannya bergerak, nampak sinar terang di tangannya sudah mencabut sebatang pedang yang bentuknya seperti tubuh naga. Itulah pedang. Pusaka milik keluarga mereka yang disebut Liong Kiam, pedang naga, yang agak kehitaman. Bocah sombong, tahukah engkau apa yang ku pegang ini Jusihon berkata kepada Tiong Sin dengan suara mengejek liat baik-baik. Inilah pedang pusaka kami, Tung Hai Liong Kiam. Pedang naga kami ini akan minum darahmu sampai habis. Hahaha Jusihon sengaja mengeluarkan ucapan mengancam untuk mengecilkan nyali calon lawannya. Akan tetapi Tiong Sin tidak mau kalah gertak. Dia tertawa mengejek. Hahaha, apa sih artinya pedang macam itu? Sama sekali tidak ada arti dan tidak ada harganya kalau dibandingkan dengan pedang pusaka ku yang tiada keduanya di seluruh dunia ini dengan bangga dia merabah gagang pedang di punggungnya. Sombong, mana ada pedang yang lebih baik daripada Tung Hai Liong Kiam kami? Jangan membual kau keluarkan pedang busukmu kata Tsu Sihon tidak percaya. Dengan lagak sombong Tiong Sin mencabut pedangnya perlahan-lahan sambil berkata, Buka matamu baik-baik dan lihatlah pusaka mana yang lebih hebat daripada pedang pusakaku ini? Lihatlah. Dengan mulut cemberut meruncing siang bwe mendekati ayahnya. Ayah nanti kalau aku melawan si genit kuilan itu, aku tidak sudi memakai pedang asmara di tangan Tiong Sin itu. Ayahnya menoleh dan memandang heran kepada putrinya. Akeh, apa maksudmu, siang bwe? Bukankah kemarin engkau sudah meminjamnya dan berlatih dengan pedang itu dan kau bilang cocok sekali? Siang bwe cemberut. Justru karena sudah kupakai maka aku sama sekali tidak suka, bahkan curiga, ayah. Curiga? Memang kemarin aku belum heran bicara kepada ayah, takut kalau ayah marah padahal kita menghadapi peristiwa penting hari ini. Akan tetapi, ayah, tak curiga bahwa ayah telah kena diakal dan ditipu orang. Apa? Apa maksudmu? Pedang asmara itu, ayah. Aku hampir yakin bahwa pedang itu bukanlah pedang asmara, artinya, bukan pusaka asli. Tanda petik. Pedang batu dewa hijau atau pedang asmara. Kini pedang itu telah tercabut dan berada di tangan Tiong Sin. Mendengar nama pedang itu, bahkan Simo dan Tung Kiam terbelalak memandang dan keduanya segera berseru kagum. Pedang batu dewa hijau seru Simo. Pedang asmara seru pula Tung Kiam. Nam Tok senang sekali mendengar betapa dua orang saingannya itu tertegun dan mengeluarkan seruan kagum. Hahaha dia tertawa. Memang benar itulah pedang asmara katanya. Dan ingat, pusaka itu telah menjadi milikku sebagai tanda ikatan jodoh antara murid Pak Ong dan puteriku. Hahaha. Jelaslah bahwa ucapan Nam Tok ini bukan untuk memamerkan calon mantunya, melainkan untuk pamer dan membanggakan bahwa pedang asmara yang tentu saja amat diinginkan setiap orang tokoh persilatan itu kini telah menjadi miliknya. Kau gila? Aku melihatnya sendiri pedang itu asli bantah Nam Tok. Hem, ayah terlalu percaya. Lupakah ayah bahwa pedang itu disebut pedang asmara? Mengapa disebut pedang asmara? Tentu ayah pernah mendengar ceritanya, seperti aku juga pernah. Kabarnya, pedang itu disebut pedang asmara karena terbuat dari batu dewa hijau yang mengandung daya membuat orang jatuh cinta. Nah, kalau memang pedang itu benar pedang asmara, kenapa ketika dekat dengan Bu Tiong Sin aku sama sekali tidak jatuh cinta kepadanya, melainkan bahkan jatuh benci? Itu saja membuktikan bahwa itu bukan pedang asmara. Nam Tok nampak bingung. Akan tetapi, ah, biar kita lihat saja. Kalau pedang itu mampu mengalahkan Tung Hai Leong Kiam, berarti pedang itu memang asli dan engkau yang salah sangka. Pendapat yang baik sekali, ayah, kata Siang Bu Wee. Ayahnya menengok dan memandang kepadanya penuh perhatian. Siang Bu Wee diam saja dan pura-pura tidak tahu. Ia tidak boleh terlalu mendesak ayahnya yang amat cerdik karena ayahnya tentu akan curiga. Sementara itu, ketika mendengar ayahnya dan Si Mo terkejut menyebut pedang pusaka yang berada di tangan Bu Tiong Sin, diam-diam Chu Sihan juga terkejut sekali. Biarpun dia sendiri belum banyak mendengar tentang pedang asmara, namun melihat betapa ayahnya dan Si Mo terkejut, maka dia pun dapat menduga bahwa pedang di tangan lawan itu benar-benar pedang ampuh bukan main, maka dia pun tidak berani memandang rendah. Pedang di tangannya, Tung Hai Leong Kiam, merupakan pedang pusaka keluarga ayahnya. Kalau dia kini meminjamkannya, maka dia harus berhati-hati dan jangan sampai membuat rusak pedang itu. Ayahnya yang kejam dan galak itu bisa saja membunuhnya kalau sampai dia merusakkannya. Oleh karena itu, ketika Bu Tiong Sin mengeluarkan suara melengking dan mulai menyerang dengan pedang asmara itu, dia tidak berani menangkis, takut kalau Tung Hai Leong Kiam di tangannya sampai rusak. Si Han yang diserang hebat itu hanya meloncat ke belakang, lalu tubuhnya meliuk ke kiri dan sambil mendoyongkan tubuh, dia menyerang dari bawah samping, menusuk lambung. Tiong Sin mengelak dengan goyang pinggulnya yang khas lalu menyerang lagi dengan bacokan dari belakang tubuh lawan. Goyang pinggul itu memang merupakan gerakan hasil misilat pakong yang dapat membuat kedudukan tubuhnya berpindah dengan cepat, terdorong oleh ayunan gerak pinggul yang diikuti langkah kaki. Terjadilah perkelahian yang seru dan mati-matian. Untung bagi Tiong Sin bahwa agaknya kekejutan ayahnya dan Simo ketika melihat pedang asmara membuat Si Han benar-benar menjadi jerih untuk mengadu pedang, takut kalau pedang pusaka ayahnya rusak, maka sampai puluhan jurus, dia tidak pernah mau mengadu ketajaman pedang secara langsung hanya mengadu pinggir saja dan untuk ini, pedang yang berada di tangan Tiong Sin, biarpun hanya pedang asmara palsu namun Siang Bwe yang cerdik telah membuatkan pedang itu oleh ahli pedang pandai yang mempergunakan baja cukup baik sehingga diadu pinggirnya seperti itu, biar bertemu pedang pusaka pun tidak akan mudah patah. Bagaimanapun juga, diam-diam Siang Bwe selalu merasa khawatir kalau sampai pedang di tangan Tiong Sin yang palsu itu kemudian diketahui telah ia tukar, sedangkan pertandingannya bersama San Hang melawan si Kembar Gu digagalkan karena Tiong Sin sudah saling serang dengan Si Han, maka ia pun sekali meloncat sudah berada di depan Kuilan. Ji Kuilan, engkau dan aku sama-sama puteri datuk besar. Jangan kau kira dirimu terlalu bagus untuk dapat menikah dengan Su Hengku. Pinggulmu terlalu besar, benakmu terlalu tebal dan mulutmu terlalu lebar. Aku tidak suka mempunyai enci ipar seperguruan seperti nu. Hayo maju, kita tentukan siapa di antara kita lebih pantas. Kuilan marah sekali. Siang Bwe, mulutmu selalu busuk. Kubunuh kau bentak Kuilan dan gadis ini sudah menggerakkan golok tipisnya dengan gerak ganas sekali. Namun, Siang Bwe yang sudah siap dengan tongkatnya, menangkis sambil menggeser kakinya dan tahu-tahu dari samping tongkatnya menyodok ke arah buah dada Kuilan. Wu-u-u-tuh Kuilan cepat melempar tubuh ke belakang untuk menghindarkan diri dari serangan tiba-tiba itu dan ia terkejut setengah mati. Ia sama sekali tidak tahu bahwa Siang Bwe telah menguasai ilmu ajaib langkah berlingkar dari Nenek Cho Aeng Chun. Sehingga ketika tadi ia mengelak sambil menangkis, ia telah menggunakan langkah melingkar itu sehingga hampir saja ujung tongkatnya menyentuh buah dada lawan. Keparat Kuilan marah sekali karena Siang Bwe tertawa cekikikan mencertawakannya dan kini Kuilan memainkan swat sin tu, golok sakti salju, yang amat hebat itu. Karena maklum betapa lihainya golok ini yang sama sekali tidak boleh dipandang ringan, Siang Bwe kembali mengandalkan langkah ajaibnya, bahkan kini mengerahkan Ginkeng menunggang angin yang dipelajarinya dari loko ai sehingga gerakannya selain mengandung langkah aneh, juga ringan dan cepatnya bukan. Men, kembali Kuilan terkejut dan ia pun mengimbangi kehebatan Siang Bwe dengan tamparan tangan kirinya, yaitu pukulan beracun yang ia pelajari dari Pek Mokwibo. Siang Bwe mengenal pukulan beracun, akan tetapi ia tidak khawatir. Ia adalah putera Nam Tok, racun selatan, rajanya Datuk yang mengenal tentang racun, maka segala macam pukulan beracun dianggapnya seperti main-main saja. Dan terjadilah perkelahian yang juga mati-matian antara dua orang gadis itu. Sebetulnya, melihat betapa putri mereka saling hantam sendiri, baik Pak Ong maupun Nam Tok merasa tak senang karena hal itu berarti melemahkan persekutuan antara mereka untuk menghadapi Seimo dan Tung Kiam. Akan tetapi karena keduanya sudah mengenal watak putri masing-masing yang amat keras, maka kalau mereka sudah bertanding seperti itu, sukar dilerai dan mereka hanya dapat menjaga jangan sampai putri mereka itu terluka parah atau tewas. Di samping itu sebagai Datuk-Datuk besar, tentu saja masih tersisa perasaan bangga dan ingin melihat putri masing-masing keluar sebagai pemenang. Pertandingan antara Cu Sihan dan Bu Hang Sin juga berjalan amat serunya. Melihat betapa Cu Sihan nampak terdesak karena takut beradu pedang, diam-diam Seimo yang ingin membantu sekutunya, memberi isyarat kepada sepasang Ko Aitu Hengte untuk membantu putra Tung Kiam itu. Mengertilah si kembargu bahwa saatnya untuk turun tangan telah tiba, apalagi karena mereka melihat Seimo mengeluarkan anak panah dari pinggangnya, yaitu anak panah api yang akan menjadi tanda bagi orang-orang Mongol untuk bergerak. Tanpa banyak cakap lagi, Ko Aitu Hengte, dua orang murid Seimo, sudah meloncat ke dalam kalangan pertempuran dan menyerang Bu Tiong Sin. Tentu saja Tiong Sin yang merasa menang karena lawan tidak berani mengadu pedang, terkejut ketika melihat dua orang murid Seimo tiba-tiba menyerangnya dan membantu Sihan. Dia pun cepat mengelebatkan pedang asmara untuk menangkis dan membuat patah golok dua orang saudara kembar itu. Trangk, trak, bukan dua batang golok di tangan Ko Aitu Hengte itu yang patah-patah, melainkan pedang asmara di tangan Tiong Sin yang patah menjadi tiga potong. Tentu saja pemuda itu terkejut, matanya terbelalak dan pada saat itu, untung baginya bahwa San Hang yang tadi melihat pemuda ini dikeroyok dan tahu bahwa murid Pak Ong merupakan sekutu burunya, sudah meloncat dekat dan pada saat pedang itu patah dan Tung Hai Leong Kiam di tangan Ju Sihan menyambar ke arah leher Tiong Sin. San Hang sudah menggunakan pekluik yang menangkis sambil mengerahkan tenaga Sin Kang perisadiri dan menggunakan pinggulnya, dengan gaya silat kuda setan yang dipelajarinya dari Pak Ong, dia menendang pinggul Ju Sihan dengan pinggulnya sendiri, mengakibatkan Sihan terlempar seperti ditendang kuda. Tiong Sin tertolong, namun dia meloncat jauh ke belakang dengan muka pucat sambil memandang gagang pedangnya, pedang asmara yang tinggal gagang dan rusak. Ah, pedang asmara itu palsu terdengar nam tok berseru. Siang Buwe yang sedang berkelahi melawan Ji Kuilan, mendengar seruan ayahnya. Memang ia sudah menanti saat yang menegangkan itu, maka ia pun cepat meninggalkan Kuilan dan sekali meloncat, menggunakan ginkeng menunggang angin, tiba-tiba tubuhnya sudah berada di dekat ayahnya. Benar tidak kataku, ayah. Pedang itu palsu, ayah telah ditipu katanya sambil menuding kepada Bu Tiong Sin. Tidak. Tidak sama sekali. Pedang asmara ku asli, bagaimana sekarang bisa menjadi palsu? Pedang ini dari jenghiskan. Tak mungkin palsu dan tanda petik. Nah, kau dengar, ayah. Pemuda bosan hidup itu malah menuduh ayah telah memalsukan pedangnya. Cih, sungguh tak pantas dibiarkan hidup. Nam Tok marah sekali. Dia meloncat dan tongkat naga di tangannya bergerak ke arah Tiong Sin. Anak setan. Berani kau menipu aku tak. Tongkat naga itu tertangkis oleh golok di tangan Pak Ong. Nam Tok, gilakan kau. Kita sekutu, lupakan tegurnya dan pada saat itu tampak cahaya terang. Kiranya Simo sudah melepaskan anak panah berapi ke atas. Segera terdengar sorak-sorai dan dari segala jurusan, datanglah anak panah menyambar-nyambar ke arah Nam Tok, Pak Ong, Tiong Sin, Kuilan, Sanhang, dan Siang Buwe. E. Enam orang ini terpaksa memutar senjata mereka dengan cepat untuk melindungi tubuh mereka dari hujan anak panah yang dilepas oleh pasukan Mongol. Melihat ini, Simo dan Tung Kiam tertawa bergelak. Hahaha, Nam Tok, ajalmu sudah dekat teriak Simo. Pak Ong, bersiaplah untuk mampus Tung Kiam juga berseru gembira. Pak Ong mengeluarkan suara melengking nyaring, suara melengking yang mengandung KHI Kang yang kuat sekali. Dan itulah isyarat baginya untuk para pendekar. Dan muncullah Hek Isyang Mo, dua orang pembantu Nam Tok yang juga memimpin anak buah mereka. Para pendekar bermunculan dan terjadilah pertempuran hebat. Pasukan anak panah orang Mongol diserang oleh pasukan pendekar sehingga mereka tidak sempat lagi mempergunakan anak panah. Terjadilah pertempuran di puncak kabut putih di Thaisan itu, antara seratus lebih orang Mongol dan hampir seratus orang pendekar. Setelah kedua pihak mengetahui bahwa keduanya memang telah siap siaga dengan pasukan masing-masing, maka tahulah mereka apa yang harus mereka lakukan. Dengan sendirinya, Nam Tok sudah menyerang orang yang paling dibencinya yaitu Si Mo. Sedangkan Pak Ong juga sudah menyerang Tung Kiam. Terjadilah pertandingan yang amat dasyat. Tidak ada orang berani mendekati empat orang datuk besar yang sedang bertanding itu karena dari gerakan senjata mereka, Hawap pukulan menyambar-nyambar dengan dasyatnya, sampai membuat patah dahan pohon, merontokkan daun-daun dan membuat pasir dan tanah berhamburan. Pertandingan antara mereka itu kini sungguh sama sekali berbeda dengan pertandingan-pertandingan yang pernah mereka lakukan selama belasan tahun ini di puncak kabut putih itu. Dahulu, biasa mereka itu bertanding ilmu hanya dengan satu tujuan, yaitu membuktikan siapa di antara mereka yang paling lihai dan pantas disebut juara atau yang paling pandai. Mereka tidak ingin saling melukai secara hebat, apalagi saling membunuh. Akan tetapi saat ini mereka bertanding dengan tujuan saling bunuh. Nam Tok memang amat benci kepada Simo yang dianggapnya seorang pengkhianat bangsa, memutar-mutar tongkat naganya dengan hebat. Terdengar suara angin. Seperti badai yang merontokkan daun-daun pohon. Jangankan ujung tongkatnya, baru angin pukulannya saja sudah cukup untuk merobohkan dan membunuh orang. Karena itu, ketika dia bertanding melawan Simo, tidak ada seorang pun anak buah kedua pihak berani mendekat. Simo juga mengamu karena dia maklum bahwa sekali ini tidak ada maaf lagi bagi dia dan Nam Tok. Mereka harus saling bunuh kalau mau selamat. Setian Moongkobong ek juga seorang datuk besar yang amat lihai. Tingkat kepandainya sudah mencapai puncak. Senjata ruyung di tangan kanannya menyambar-nyambar seperti halilintar, sedangkan Hun Cue maut di tangan Kirinja tidak kalah berbahayanya. Api dari Hun Cue itu pun menyambar-nyambar merupakan bunga-bunga api yang menyerang ke arah metu dan bagian muka lawan untuk mengacaukan pertahanan lawan. Biarpun tubuhnya pendek dan perutnya gendut namun Simo dapat mengimbangi kecepatan gerakan lawan dan setiap kali ruyung bertemu tongkat, terasa getaran oleh para anggauta pasukan yang saling serang. Perkelahian antara Pak Ong dan Tung Kiam juga sama hebatnya. Memang kedua orang ini pun merupakan dua di antara empat datuk besar dan tingkat kepandain mereka pun seimbang dengan tingkat kepandain Nam Tok maupun Si Imo. Pak Ong Ji Hyat yang tinggi kurus itu memiliki sin keng yang mengandung hawa dingin sekali sehingga terasa oleh mereka yang tidak begitu jauh dari tempat pertempuran itu. Gerakannya lucu dan aneh karena pinggulnya tak pernah berhenti bergerak, seperti pinggul kuda jantan dalam berahi. Namun justru dari gerakan pinggul inilah datangnya tenaga sin keng yang amat hebat dari Raja Utara itu. Kekuatan yang keluar dari bawah pepusar agaknya sebelum berpencar, terlebih dahulu berpusat di pinggul, membuat pinggul itu bergoyang-goyang. Namun, keseluruhan pinggul itu berubah amat kuat, kebal dan juga mengeluarkan tenaga yang amat dasyat. Di samping itu, juga gerakan goloknya yang mengandung hawa amat dingin bisa berbahaya sekali bagi Tung Kiam. Namun pedang timur ini memang amat lihai dalam bermain pedang. Pedangnya berubah menjadi gulungan sinar yang kemiluan merupakan benteng sinar yang sukar ditembus, sedangkan dari dalam gulung sinar itu kadang mencuat halilintar menyambar yang amat dasyatnya. Sukarlah untuk mengatakan siapa antara empat orang datuk besar itu yang akan kalah atau menang. Agaknya, sebelum ada yang kalah, yang menang harus lebih dahulu menghabiskan tenaganya dan tentu akan makan waktu yang lama sekali. Dan bukan tidak mungkin kalau akibatnya mereka berempat akan roboh terluka semua, atau setidaknya kehabisan tenaga, atau terluka dalam. Sementara itu, pertempuran antara pasukan Mongol melawan para pendekar juga terjadi dengan serunya. Akan tetapi tiba-tiba saja terdengar bunyi ledakan-ledakan keras dan di sekeliling puncak itu nampak asap mengepul tebal, kemudian terdengar trompet dan tambur, disusul derap kaki banyak orang. Semua orang, termasuk empat orang datuk terkejut bukan main karena mereka adalah orang-orang yang berpengalaman. Mereka tahu bahwa pada saat itu, ada pasukan yang amat besar mengepung tempat itu tentu ada ribuan orang yang telah mengepung tempat itu dan mereka itu bahkan memiliki alat-alat peledak yang tentu saja amat berbahaya. Sebetulnya, Xiang Wee sudah mulai mendesak kuilan dengan kecepatan gerakannya, sedangkan San Hang yang tadi membantu Tiong Sin juga sudah menahan gerakan Ko Aitu Hengte, Chu Si Hon dan Kok Kong Chu yang ikut mengeroyuknya. Akan tetapi kini mereka semua juga berlompatan ke belakang dan terbelalak memandang kesekeliling, seperti juga empat orang datuk besar yang otomatis menghentikan perkelahian mereka. Bahkan pasukan Mongol dan para pendekar yang tadinya bertempur kini juga berhenti dan memandang kebingungan, tidak tahu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba terdengar suara terompet dan muncullah pasukan pengawal berkuda yang amat gagah dan berwibawa. Pasukan itu dikawal oleh masing-masing 30 orang di kanan dan 30 orang di kiri, kesemuanya siap dengan busur dan anak panah, kemudian di belakang masih ada puluhan orang pengawal yang siap melemparkan alat pelet. Sungguh keadaan mereka itu amat berwibawa dan di sekitar tempat itu telah dikepung oleh ratusan, mungkin juga seribuan orang prajurit yang bersenjata lengkap. Prajurit Mongol Ketika Siang Buwe dan Sanhang melihat siapa panglima berkuda yang memimpin pasukan itu, mereka terkejut dan girang, dan Siang Buwe yang khawatir bahwa ayahnya akan melawan mati-matian dengan nekat kepada pasukan Mongol itu segera mendekati ayahnya. Ayah, panglimanya adalah Yeliu Chiangkun yang sudah ku kenal baik bisiknya. Nam Tok tersenyum dingin. Dia mengenal Yeliu Chiangkun. Dia maklum bahwa melawan pun berarti mati konyol, hanya menyesal bahwa puterinya terkepung, akan tetapi dia sendiri tidak takut. Hai, Pak Ong. Agaknya dua ekor anjing dari barat dan timur itu sekali memang berhasil menjadi anjing penjilat yang teramat baik. Kita telah terjebak? Pak Ong juga maklum bahwa mereka ia telah terkepung oleh pasukan Mongol yang amat kuat dan tak mungkin melawan pasukan yang ribuan jumlahnya dan bersenjata lengkap itu. Akan tetapi sejak tadi dia memperhatikan sikap Simo dan Tung Kiam dan Diam Diam dia merasa heran karena dua orang lawan itu pun agaknya tidak bergembira, bahkan terheran dan terkejut. Bahkan perwira Mongol yang memimpin pasukan Mongol juga sudah menjatuhkan diri berlutut menghadap panglima Mongol yang datang dan mereka kelihatan ketakutan dan kebingungan. Kini para panglima yang menunggang kuda sudah datang semakin dekat. Kiranya ada tiga orang panglima. Yang tengah, berusia kurang lebih lima puluh tahun dan bersikap tenang sekali adalah Yeliu Jutai. Dua orang panglima bangsa Mongol yang bertubuh tinggi tegap berusia tiga puluhan tahun adalah jagoan-jagoan Mongol yang terkenal. Yang seorang adalah Tuli, Putra Temucirin sendiri, yang kedua bernama Yebilai, seorang panglima yang berjasa besar. Seorang jurubicara yang menggunakan corong berteriak. Semua orang yang bertempur di puncak kabut putih, diperintahkan untuk menyerah dan menjadi tawanan kami untuk diadili. Sebelum ada yang membantah, terdengar lagi teriakan lebih lantang, atas nama jenghiskan yang besar, diminta agar semua mentaati perintah. Mendengar ini, Simo dan Tung Kiam saling pandang dan mereka berdua merasa penasaran sekali. Simo mengenal dua orang panglima Mongol itu, maka dia pun cepat berkata dengan suara lantang. Jiwi Chiang Kun, kedua panglima, apakah lupa kepada kami? Saya adalah si Tianmo Ongkobong Ek yang bersama Tung Hai Kiamong Chuselem telah membantu. Mongol dan kami sedang berusaha menangkap segerombolan pemberontak ini. Akan tetapi, dua orang panglima itu tidak menjawab melainkan memandang kepada Yelyu Jutai dan panglima bangsa Kim inilah yang menjawab dengan suara yang jelas. Sitlan Mo Ongkobong dan Tung Hai Kiamong sama sekali tidak membantu pasukan Mongol, melainkan bahkan mempergunakan kekuatan pasukan Mongol demi kepentingan sendiri. Kami sudah tahu bahwa empat datuk besar mengadu kekuatan di sini dan kalian hanya mempergunakan pasukan Mongol untuk mencari kemenangan. Kuan yang mulia marah sekali dan memerintahkan agar kalian semua menghadap. Beliau yang akan memberi keputusan nanti. Suasana menjadi mencekam dan menegangkan sekali. Empat orang datuk besar itu adalah orang-orang luar biasa. Biarpun di kepung ribuan tentara Mongol, kalau mereka itu bersama para murid mereka mengamuk, tentu akan ada ratusan orang anggauta pasukan Mongol yang akan tewas. Siang Bwe yang menyadari watak ayahnya yang sama sekali tidak sudi tunduk kepada orang Mongol, cepat memegang tangan ayahnya. Ayah tentu masih ingat kepada panglima Yelyu Jutai itu. Dia seorang yang bijaksana dan kalau sampai dia melakukan ini, sudah pasti ada sesuatu yang amat penting tersembunyi di baliknya. Kalau keadaan tidak baik untuk kita, nanti pun belum terlambat bagi kita untuk melawan, ayah. Namto mengangguk. Dia pun tahu bahwa melawan secara konyol begitu amat bodoh. Dan asal Raja Mongol tidak menuntut sesuatu yang menghina, usulnya boleh juga didengarkan. Apalagi dia pun sudah mendengar bahwa jenghiskan sama sekali tidak boleh disamakan dengan segala macan raja kecil seperti Raja Kerajaan Chin, Kim, yang pengecut itu. Sementara itu, Pak Ong yang melihai sikap nam tok, juga mengerutkan alisnya. Dia sendiri seorang yang membenci penjajah Mongol, akan tetapi juga maklumi bahwa dia tidak mungkin dapat melawan pasukan sebesar itu. Kami berempat adalah empat datuk besar dunia persilatan yang sesungguhnya tidak mempunyai urusan apapun dengan jenghiskan katanya lantang dan berani sehingga mengagumkan hati nam tok. Kami berempat mengadakan pertemuan di sini untuk mengadu kepandayan, adalah Tung Kiam dan Simo yang diam-diam bersekutu dengan pasukan Mongol untuk menjebak kami berdua, Nam Tok dan Pak Ong. Kami tidak mencampuri urusan perang, dan harap agar para pimpinan Mongol tidak pula mencampuri urusan para datuk besar dunia persilatan. Bagus demikian Nam Tok berseru dengan girang. Itulah baru suara seorang gagah. Pak Ong, aku semakin kagum padamu dan tidak kecewa menjadi sahabat baikmu. Kini Panglima Yeliu Jutai mengajukan kodanya. Melihat Panglima ini, sejak tadi Bu Tiong Sin sudah terkejut dan ketakutan, dan dia sudah mencoba untuk menyembunyikan dirinya, akan tetapi pandang matu Yeliu Jutai amat tajam dan selain itu, memang sebelumnya para penyahdiknya sudah melaporkan siapa-siapa saja yang mengadakan pertempuran dan pertandingan. Di puncak itu, empat orang locian PWE harap jangan salah sangka atau salah terima. Ketahuilah bahwa Khan kami yang mulia amat menghargai orang-orang pandai. Apalagi kami mengetahui bahwa Cui, Anda sekalian, bukan orang. Peperangan Adanya kami mencampuri urusan pertemuan puncak antara empat locian PWE adalah karena tiga hal. Harap para locian PWE suka mempertimbangkan dan suka memenuhi undangan kami dengan damai dan baik. Tung Kiam dan Simo memang mengharapkan kerjasama dengan pihak Mongol, maka tentu saja mereka diam saja. Akan tetapi Pak Ong dan Nam Tok yang masih mengambil sikap jual mahal. Hahaha Nam Tok tertawa bergelak, suara ketawanya yang penuh dengan tenaga KHI Kang itu bergema di seluruh permukaan puncak itu. Kami hanyalah orang-orang tua bangsa Han yang bodoh. Ada tiga urusan apakah maka jenghiskan yang besar dan sedang cemerlang bintangnya itu mengundang kami. Yel Yucutai memberi hormat kepada Nam Tok. Saya sendiri mengenal Ang Lociampu sebagai seorang tua yang sakti dan gagah perkasa. Kalau memang tidak ada kepantasan dalam undangan ini, mana saya berani menjadi utusan menyampaikannya kepada Cui? Percayalah, saya, Yel Yucutai, juga orang yang dapat menghargai kegagahan. Yel Yucutai, tidak perlu menggunakan bahasa madu yang hanya manis saja. Siapa tidak tahu bahwa engkau adalah seorang panglima besar yang amat berkuasa dan setia kepada kerajaan Kim. Akan tetapi apa yang kulihat sekarang? Engkau menjadi panglima kepercayaan jenghiskan. Kesetiaan macam apa ini Nam Tok yang berwatak gagah dan jujur itu menyerang secara terbuka begitu saja sehingga puterinya mengjeleng kepala dan diam-diam menyalahkan ayahnya sebagai seorang yang kasar dan ceroboh. Akan tetapi Yel Yucutai tersenyum dan menjura dari atas kudanya. Apa yang diucapkan Nam San Tok Ong Ang Lengki memang tidak salah dan sepintas lalu memang Yel Yucutai dapat dianggap sebagai seorang pengkhianat, pengecut atau seperti seekor ular berkepala dua. Akan tetapi dengarlah baik-baik, Locian PWE. Engkau sendiri pernah berada di Istana Kim dan menjadi pengawal besar yang dipercaya. Akan tetapi, apa yang Locian PWE lihat? Kepengecutan Kaisar dan keluarganya. Mereka hanya pandai bersenang-senang, menindas rakyat, sama sekali tidak peduli akan ancaman pasukan Mongol. Bahkan akhirnya Kaisar dan keluarganya melarikan diri sebelum pasukan Mongol tiba di Kota Raja sehingga Locian PWE sendiri menjadi muak dan pergi meninggalkan Kota Raja. Dan ketika pasukan Mongol menyerbu, Locian PWE kira siapa yang mempertahankan Istana Mati-Matian? Tidak lain hanya perwira dan pasukan yang setia, termasuk aku. Ya, aku Yel Yucutai ikut mempertahankan Kota Raja sampai akhirnya kami kalah dan menjadi tawanan. Dan engkau tak luk, lalu menjadi anjing penjilat musuh, ya Pak Ong yang juga berjiwa Patriot itu mengejek. Pak Ong Ji Hyat Locian PWE tidak tahu urusan, harap jangan menuduh yang bukan-bukan, kata Yel Yucutai dengan sabar. Di sini terdapat Panglima Jebilai Kepercayaan Yang Mulia Jenghis Khan dan juga Pangeran Tuli, putra beliau, maka tidak mungkin aku berbohong. Ketahuilah bahwa dahulu, ketika Jenghis Khan masih menjadi pemuda temucin di Mongol sana, sedang mulai membina kekuatan, kami pernah berkenalan bahkan bersahabat karib. Ketika aku ditangkap, Jenghis Khan mengenalku, maka dia membebaskan aku dan mengingat akan hubungan kami yang lama, mengingat pula akan cita. Citanya yang besar untuk membebaskan rakyatku dari kesengsaraan, maka aku menerima penawarannya dan membantunya. Hehehe, alasan saja itu kini Tung Kiam tidak tahan untuk tidak mengejek. Katakan saja engkau silau akan kedudukan dan harta kemuliaan, hahaha. Tung Halkia Mong Cuselem, aku tahu siapa engkau, maka tidak perlu banyak fitnah. Para locian PWE, ketahuilah bahwa Jenghis Khan adalah seorang pemimpin perang yang hebat. Pihak musuh yang dikalahkan, tentu akan dilanda malapetaka dan selain kotanya diratakan dengan bumi, juga seluruh penduduknya akan dibunuh. Ini penting untuk siasat perang dari padang pasir di Mongol. Akan tetapi, beliau telah mendengar nasihatku dan tidak membunuhi semua orang. Karena itulah maka aku suka membantunya. Mongol akan menjadi suatu kerajaan yang jaya dan besar yang belum pernah ada sepanjang sejarah. Sudahlah, hanya itu alasanmu mengundang kami nam tog berkata, diam-diam dia melihat kebenaran dalam semua ucapan panglima itu. Begini, locian PWE. Pertama, Yan Mulia Jenghis Khan selalu menghargai orang gagah karena itu beliau mencegah terjadinya pertentangan di puncak ini dan mengundang locian PWE berempat untuk berunding. Kedua, syukur kalau para loan PWE suka membantunya, andai kata tidakpun, beliau tidak akan mengganggu kehidupan para tokoh dunia persilatan tidak pula mencampuri peperangan. Dan ketiga adalah mengenai manusia Jahanam, murid murtad dan jahat yang bernama Bu Tiong Sin ini berkata demikian Yeliu Jutai menudingkan telunjuknya ke arah Tongsin yang menjadi pucat wajahnya. Kuilan meloncat ke dekat Suhengnya biarpun ia tidak mencinta Suheng ini, lebih kagum kepada Sanhang, namun Suhengnya ini juga menjadi kekasihnya dan menjadi orang yang dekat dengan ia dan ayahnya, maka tentu saja ia marah mendengar Suhengnya dimaki Jahanam, murtad dan jahat oleh panglima itu. Dia ini adalah Suhengku, murid ayahku. Bagaimana engkau berani menghinamu seperti itu tanpa alasan, panglima? Kalau engkau hendak mengundang kami sebagai sahabat, pantaskah engkau menghina Suhengku ini? Apa yang dikatakan putriku benar, Yeliu Chiangkun? Bu Tiong Sin adalah murid kami, tidak boleh dihina begitu saja oleh siapapun juga tanpa alasan, Pak Ong juga membentak dan dia mengepal tinju, mukanya menjadi merah sehingga para pengawal yang menjaga keselamatan panglima Yeliu kini bersikap waspada untuk menjaga dan melindungi keselamatan atasan mereka.